Pernahkah Anda mendengar kisah, jika ada orang yang meninggal di hari Sabtu, maka orang yang meninggal itu akan mengajak orang lain? Kepercayaan ini beredar di kalangan masyarakat, terutama di masyarakat Jawa. Hingga kini, masyarakat tradisional Jawa masih dikenal sebagai masyarakat yang memegang teguh ajaran dan nilai-nilai leluhur. Mereka menerapkannya dalam keseharian, dijadikan pedoman dan tuntutan agar kelak mendapat keselamatan dalam menjalani kehidupan. Dari kepercayaan terhadap nilai leluhur tadi, muncullah kepercayaan-kepercayaan dan mitos tak tertulis yang bagi beberapa kalangan masih dipatuhi hingga hari ini. Salah satu kepercayaan yang masih sering kita dengar sampai hari ini adalah jika ada seseorang yang meninggal di hari Sabtu, maka orang yang meninggal tadi dalam waktu dekat akan mengajak salah satu kerabat maupun orang terdekatnya untuk ikut meninggal bersamanya. Apakah mitos ini benar adanya? Pemirsa inilah mitos meninggal di hari Sabtu versi on the spot. Hingga hari ini beberapa kalangan masyarakat tradisional masih mempercayai mitos yang mengatakan bahwa siapa saja yang meninggal pada hari Sabtu, maka ia akan mengajak kerabat ataupun teman dekat untuk ikut bersamanya. Kepercayaan ini diartikan dalam jangka waktu dekat, orang yang diajak kemudian akan ikut meninggal. Bagaimana pendapat masyarakat terkait mitos ini? Itu udah pernah dengar, kalau meninggal hari Sabtu atau Selasa itu pasti ngajak. Iya. Ngajaknya gimana? Dalam arti itu ngajak mungkin sebelah-sebelah itu soalnya ada terjadi. Yang nenek-nenek sini sakit, terus tetangga tapi let jalan gitu loh. Let jalan, ya sakit juga. Sakit pas jatuh itu, langsung sorenya meninggal. Ya percaya nggak percaya sih gitu ya, mitos gitu ya. Ya kalau meninggal kan Allah yang ngatur gitu ya. Misalnya nggak ada yang hari Sabtu juga kadang-kadang suka berurutan ada gitu. Misalnya seminggu sekali, seminggu sekali kalang ada gitu. Itu, karena gitu aja. Ya kalau bagi saya sendiri sih, ya nggak percaya sih, nggak percaya gitu. Iya sih pernah dengar, kalau di Jawa itu pasti kayak gitu. Apa ya, udah tradisinya sih maksudnya. Kalau mati hari Sabtu atau nggak minggu pasti ngajak teman. Kalau nggak saudara ya tetangga, setahu saya itu. Ya paling, apa ya, selalu berdoa aja lah kepada Allah minta, minta apa ya, ketunjuk semoga diberi keselamatan dunia maupun akhirat. Kalau masih tapi percaya apa ya? Ya, sesama orang Jawa sih percaya. Faktanya, di lapangan kami menemukan, mitos ini masih santer terdengar. Bahkan di kalangan masyarakat yang tinggal di kota besar sekalipun. Meskipun sebagian masyarakat tidak mempercayai kebenarannya. Lalu bagaimanakah sebenarnya mitos ini berawal? Dan mengapa hari Sabtu menjadi hari yang kurang baik untuk kembali kepada sang pencipta, terutama bagi masyarakat Jawa? Baik, ini adalah satu kebiasaan ya. Tradisi yang merupakan bahkan menjadi kepercayaan masyarakat. Sebenarnya tidak semua masyarakat Jawa ya, bagian-bagian tertentu yang memang punya pengalaman bahwa terutama kalau hari Sabtu, Pahing apalagi, seseorang meninggal, itu ya dipercaya akan membawa saudara yang lain. Ini banyak peristiwa ini sebetulnya ya. Kalau mau ada testimoni itu banyak sebetulnya. Jadi masih dipercaya, tapi tidak semua orang Jawa. Ini ada satu pengakuan sebetulnya, cerita yang menarik ini ya. Jadi di satu masyarakat ini pernah terjadi ceritanya begini. Ada keponakannya meninggal, dekat sekali kepada pamannya nih ya. Ya karena sedekat sekali meninggal, meninggalnya betul Sabtu, Pahing gitu ya. Tapi pamannya karena sudah sepuh, dia waskito begitu ya. Jadi paham tentang apa, tahulah sebetulnya apa yang terjadi begitu. Lalu dia menyatakan kepada saudara-saudaranya, Wah ini ponakan saya Sabtu, Pahing meninggalnya nih. Ya apa, ya sudah dengan cara dia mengatakan kepada saudaranya. Baik nanti akan saya sampaikan salam kepada bapak ibunya yang sudah meninggal gitu. Kedua minggu kemudian dia meninggal gitu. Jadi ini orang ini kan tahu betul sebetulnya Sabtu, Pahing membawa. Dan yang dibawa dia begitu ya. Lalu adakah sebuah peristiwa di suatu daerah yang menjadi sumber awal diduganya mitos ini muncul? Ya yang saya tahu ini masyarakat Banyumas kayak apa, ada kepercayaan di babatnya saya baca, saya pun masih turun Banyumas ya, jadi paham. Bahwa katanya lelur kita pada waktu itu, ketika berpergian dalam rangka pekerjaan yang serius itu, pada Sabtu, Pahing ya. Tapi pada Sabtu, Pahing itu di jalan ada satu kecelakaan sehingga ya menewaskan beberapa anggota keluarga gitu. Karena ada seorang leluhur, pembesar ya. Dia menyatakan pada anak cucunya. Jadi kalau anak cucuku sampai kapanpun jangan pergi Sabtu, Pahing ya. Karena ini hari naas. Jadi udah sampai sekarang barangkali ini di bagian-bagian rumah Sargat Banyumas yang masih percaya ya tidak melakukan pekerjaan apapun pada hari Sabtu, Pahing. Kenapa hari Sabtu terkesan menjadi hari yang angkar dan kurang baik bagi masyarakat Jawa? Ada apakah sebenarnya antara hari Sabtu dengan masyarakat Jawa itu sendiri? Nah ini yang saya kira perlu dipahami ya. Bahkan bukan sekedar itu kan pengalaman leluhur satu Pahing. Dia sebagai pribadi. Tapi kalau seseorang Jawa justru dalam primbon itu setiap pribadi itu punya hari naas. Kalau kita mau percaya. Jadi misalnya saya ini naasnya hari Senen dan hari Kamis. Kemis apa ya, Senennya Senen apa begitu. Jadi saya sendiri, saya pribadi ya harus kalau taat pada peraturan primbon itu saya akan menghindari hari itu. Bahkan pribadi. Tapi kalau tadi dipercaya oleh masyarakat karena leluhur kita kan dia menyatakan, ya anak cucuku jangan berperikian Sabtu, Pahing. Akhirnya dipercaya sama masyarakat. Akhirnya menjadi satu adat di kebiasaan. Dan padahal dalam masyarakat Jawa seseorang itu setiap seseorang punya hari naasnya begitu. Hal lain yang menarik dari mitos yang satu ini adalah ternyata mitos yang sama juga dipercaya oleh beberapa kalangan masyarakat keturunan Tionghoa khususnya mereka yang tinggal di Pulau Jawa. Mereka percaya bahwa meninggal di hari Sabtu akan membuat kesialan di hari itu dan merambat kepada keluarga yang lainnya. Bagaimana mereka menghadapinya? Masyarakat tradisional keturunan Tionghoa yang masih mempercayai mitos ini biasanya akan melakukan ritual khusus yang bisa menangkal hal-hal yang tidak diinginkan akibat mitos tersebut. Umumnya mereka akan menyiapkan lima ekor ikan lele dan sepasang burung merpati. Jika orang yang meninggal dimakamkan maka lima ekor ikan lele tadi akan ikut dimasukkan ke dalam liang lahan. Dan jika orang meninggal di kremasi maka lima ekor ikan lele itu akan ikut dibakar. Lalu sepasang burung merpati tadi akan diterbangkan di atas makang. Hal ini dimaksudkan agar ketika arwah orang yang meninggal berada di udara akan ditemani sepasang burung merpati. Dan jika berada di darat atau air maka sang arwah akan ditemani oleh lima ekor ikan lele tersebut sehingga ia tidak akan meminta untuk ditemani oleh kerabatnya yang masih hidup. Terlepas dari mitos tadi kapan seorang manusia akan meninggal hanyalah Tuhan yang menentukan. Tidak satu orang pun bisa mengetahui kapan ajal akan tiba. Apapun mitos dan kepercayaan sebaiknya tetap kita sikapi secara arif dan bijaksana sebagai bagian dari kekayaan yang dimiliki oleh tanah air kita tercinta. Dan memirsa tulah tadi mitos meninggal di hari Sabtu versi on the spot. Ingin tahu berbagai informasi update dan mitos menarik lainnya? Tonton terus on the spot ya! Kabarnya beberapa orang menggunakan kekuatan sihir agar tim sepak bola yang dibela mendapat gelar juara. Benarkah demi Piala Dunia tim Nas Australia gunakan jasa dukun? Bagaimana kisah adanya jembat tiga wang lawan? Dan seperti apa guna-guna dukun gana untuk Cristiano Ronaldo? Informasinya akan hadir sesaat lagi tetap di on the spot Kamis Misteri.